Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah Alhamdulillah kesempatan kali ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat untuk bertemu kembali dan kita bisa melanjutkan pembelajaran kita semoga kalian diberi kesehatan oleh Allah Ustadzah juga diberi kesehatan oleh Allah orang tua kalian semuanya diberi rezeki yang mudah yang lancar diberi kesehatan dan kenikmatan yang lainnya selanjutnya anak-anak kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab sulam Taufik sebentar sebelum kita melanjutkan pembahasan dalam kitab sulam Taufik mari kita baca fatihah kepada Rasulullah dan mengarahkan kitab sulam Taufik Bismillahirrahmanirrahim Allah hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatiha A'udhu billahi minish shaytanirrajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Tapi ada penjelasan lagi, anak-anak. Sekali itu untuk siapa? Alal Muslim. Untuk orang Islam. Ustadz, kalau bukan orang Islam bagaimana? Apakah boleh? Ya, jelas tidak boleh. Jadi begini, anak-anak. Orang kafir itu tidak boleh masuk tanah haram. Tidak boleh masuk Mekah dan Madinah. Kalau dia kafir. Jadi orang kafir itu tidak boleh masuk tanah haram, Mekah dan Madinah. Kalau ketahuan, suruh balik dia. Ustadz, kalau masuk negara Arab, boleh. Negara Arab kan luas. Syria Arab, Palestine Arab, Jordania Arab. Jadi kalau tanah Arab, boleh. Tapi kalau tanah haram, tidak boleh. Itu bedanya. Tanah haram itu meliputi kota Mekah dan Madinah. Kalau selain itu, diperbolehkan. Mau ke Palestine, boleh. Mau ke Jordania, boleh. Mau ke Dubai, boleh. Tapi untuk Mekah dan Madinah, tidak diperboleh. Tidak diperbolehkan. Terus, Muslim yang seperti apa? Al-Hurri. Muslim yang merdeka. Jadi bukan Buddha. Ustadz sudah jelaskan pada pertemuan kemarin-kemarin itu. Tentang perbedaan orang yang merdeka dan Buddha. Kalau Buddha, enggak boleh, mas, teman-teman. Enggak boleh kalau Buddha. Jadi kalau Buddha, tidak boleh melakukan ibadah haji. Al-Mukallafi. Orang Islam yang mukallaf. Kemarin, beberapa pertemuan kemarin sudah saya jelaskan. Siapa orang mukallaf itu? Jadi mukallaf itu, Ustadz ulangi lagi. Orang sudah balik. Orang sudah balik. Kalau belum balik, boleh apa enggak Ustadz? Boleh. Cuma pahala kebaikan anak yang belum balik, melakukan ibadah. Itu untuk orang tua, orang tua. Bukan untuk dirinya. Al-Mustatiai. Orang yang mampu. Bima yusiluhu wa yuduhu ila watanihi. Jadi orang yang mampu nyampe ke tempat haji, kota Mekah, dan juga Madinah. Tempat hajinya itu kota Mekah, teman-teman. Kalau di Madinah itu ziarah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sampai dia kembali ke tanah kelahirannya. Contoh, kalian melakukan ibadah haji dan umroh dari Indonesia. Maka kalian mampu melakukan itu. Mampu itu artinya, banyak nih anak-anak. Mampu kesehatannya, mampu duitnya, mampu waktunya. Jadi kalau dia, tiga hal itu dia nggak mampu, berarti belum bisa dikatakan wajib melaksanakan ibadah haji. Orang sehat, kalau orang dia sakit, berarti nggak mampu. Ustaz, berangkatnya dia sehat, tapi baliknya dia sakit. Nggak apa-apa. Kan kalau prediksi seperti itu, nggak ada yang tahu. Jadi dari berumah itu sehat, pulangnya dia sakit. Tapi kalau sudah dari rumah dia sakit, jangan dipaksakan untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Mampu duitnya, kalau orang yang kaya, orang yang punya duit, kalau dia nggak mau melakukan ibadah haji, maka Allah tidak suka dengan orang-orang seperti itu. Allah nggak suka dengan orang-orang seperti itu. Makanya harus mampu dalam sisi finansial dan sisi kesehatan. Ini harus mampu. Fadilan andaini. Kemudian kalau punya hutang, kalau punya hutang, segera di, setelah adanya kelebihan dari hutang. Kalau dia punya hutang, tutup hutangnya. Kalau masih punya hutang, dalam kitab ini dianjurkan, tidak melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu. Selesaikan dulu hutangnya, baru berangkat haji. Itu begitu kalau kita ingin tidak ada tanggungan. Tempat, rumah sudah punya. Wakiswati, pakaian dia juga punya. Layaklah. Maksudnya, dia sudah punya kelebihan. Kelebihan, mampu sudah punya rumah. Mampu membeli rumah atau punya rumah sendiri. Ya, pakaiannya juga sudah ada. Artinya semuanya sudah terpenuhi. Gitu ya. Wamu'natiman alaihi. Atau, dan juga mampu menghidupi orang yang ditanggung oleh orang melaksanakan ibadah haji. Contoh, kalau bapaknya, suaminya yang berangkat haji, maka suami ini mampu memberikan apa namanya, penghidupan kepada istri dan anak yang ditinggal saat melaksanakan ibadah haji. muddata zahabi wa'iyabihi. Jadi, semasa ia pergi menjalankan ibadah haji sampai dia pulang. Ini orang yang kewajiban melaksanakan ibadah haji. Jadi, anak-anak, ini kewajiban ini yang harus hal-hal yang seperti ini yang harus diperhatikan. Jadi, siapa saja yang wajib melaksanakan ibadah haji. Kalau dia sudah dalam kategori ini dia nggak mampu, maka nggak boleh melaksanakan ibadah haji. Dia punya hutan. Janganlah. Orang punya hutan kok. Orang punya hutan, berarti kan dia belum mampu melaksanakan ibadah haji secara materi. Atau dia bisa melaksanakan ibadah haji, tapi duitnya hanya cukup untuk itu. Tidak cukup untuk memberikan penghidupan kepada keluarganya. Kalau ditinggal keluarganya, maka itu keluarganya nanti nggak ada yang kasih makan. Nah, itu nggak boleh. Jadi, seperti itu, anak-anak. Selanjutnya, kita akan bahas tentang rukun haji. Kita akan bahas tentang rukun haji. Faslun fi'ahkan al-haji wal-umrah Bab yang menjelaskan tentang rukun haji dan umrah. Rukun haji dan umrah kalau dalam kitab ini, selama taufiq ini, ada lima. Wa'arkan al-haji al-ikhramu bi'ayya kula bi'kalbih dakhaltu fi'am al-haji wal-wukufi bi'arufah wat-tawafu bil-bayit was-sa'yu bain as-sofa wal-marwah wal-halku awit-taqsiru wa'akalluhu thalati sya'aratin min al-ra's wa'hiya ayil arkanu al-nadhukurah illal-wukuf arkanul umrati wal-lihada al-arkani furudun wa syurutun labudda min muru'atihah Faslun akma haji al-umrah Bab menjelaskan tentang rukun haji dan umrah ada lima Wa'arkan al-haji rukun haji yang pertama al-ikhram ikhram itu menggunakan pakaian ih ikhram kian anak-anak sebentar jadi menggunakan pakaian ikhram oke sebentar ya nah jadi pakaian ikhram itu ya kayak ini contohnya sebentar ya nah kayak begini pakaian ikhram itu ya hanya dua helai hanya dua pasang dua pasang kain yang digunakan untuk menutupi auratnya gitu ya selanjutnya wukuf di arafah kalau saat menggunakan pakaian ikhram ada niatnya ya wal-wukuf di arafah wukuf di arafah wal-tawafu bil-bayt tawafu di ka'bah wal-sa'yu dan sa'i bayna sofa wal-marwah sa'i antara bayi bukit sofa dan bukit marwah sa'i itulah adalah kecil nanti ustaz tampilkan slide-nya wal-halku wa taksiru motong rambut ya motong rambut halkun itu cukur semuanya taksir ini memperpendia aja waqallu thilathatir sya'arati menaroksi paling sedikit tiga helai rambut wahiya i'alkan al-madhukurah illa l-wukufah arkanul umrati ya jadi kalau dalam haji ada wukuf tapi kalau umrah nggak pakai wuk nggak pakai wukuf wal-lihadal arkanifurudun usyurutun labud damin muru'atiha dan ini adalah syarat dan rukun yang tidak boleh ditinggalkan ya yang nggak boleh ditinggal ditinggalkan jadi seperti itu ya yang harus dijaga oke anak-anak sebentar tadi ada wukuf di arofah ya sebentar nih coba ini arofah ini arofah jadi saat wukuf itu tempatnya disini kita ngidipnya di tenda ya aktivitas apapun kita ada disini di arofah nggak boleh kemana-mana dan ini kalau ditinggalkan batal haji kita umrah nggak pakai wukuf gitu ya umrah nggak pakai wukuf jadi kalau umrah langsung dia pakai ikhram ambil mikot ya tawaf nanti bisa jelasin tawafnya seperti apa kemudian sa'i tahalul selesai nggak ada wukufnya ya nah ini wukuf wukuf di arof di arofah jadi semuanya ini yang putih-putih ini manusia ini yang cuma pakai pakai ikhram selanjutnya nah ini begini di dalam tenda yang dilakukan seperti ini anak-anak ya mendengarkan khutbah seperti lainnya kita khutbah sholat jum jumat dua khutbah di arofah setelah itu berdikir sampai nanti menjelang sholat duhur ya selanjutnya nah ini mabit di muzdalifah mabit itu menginap sebentar menginapnya tujuannya apa disitu ya untuk mengambil kerikil ya untuk mengambil kerikil nah ini tujuannya ya ini untuk mengambil kerikil ya sebentar anak-anak ya untuk mengambil kerikil ya kemudian nah selanjutnya nah ini minah ya ini minah tempat untuk menginap disitu persiapan melempar jom jom kemudian juga ada sa'i sebentar nah ini tempat sa'i tempat sa'i kalau kalian lihat ada ini apa namanya lampu warna hijau ini atau tiang hijau nanti kalau sekarang sudah ganti lampu besar begini ini maka kita untuk laki-laki lar-lar kecil untuk perempuan tidak usah ya mulai dari bukit sofa meramar maruah ini bukit sofa anak-anak ya mulainya dari sini mulainya dari sini berakhir di bukit mar di maruah jadi begini nah ini bukit sofa ini bukit mar maruah ya gitu kemudian juga tawaf nah ini tawaf di masjidil di ka'bah tawafnya ya tawaf di ka'bah nah ini jadi ini sepi istad ambil gambar yang sepi saat ada musim corona istad ambil sengaja memang ambil begitu istad supaya kalian mengetahui nah mulainya tawaf itu dari sini hajar aswad ini ini ada garis disini nanti garis ya menandakan dimulainya tawaf kita ngitungnya begini satu jalan muter ke sini sampai hajar aswad lagi dihitung satu muter lagi ya sampai hajar aswad sini hitung dua gitu terus sampai tujuh kali nah ini rukun rukun haji dan um dan umrah tadi sebutkan kemudian terakhir nih mencukur rambut jadi begini anak-anak coba perhatikan nih mencukur rambut itu ada dua ya ada yang seperti ini perhatikan ya nah maaf ya ada yang seperti ini nah ini halul yang habis rambutnya ya habis dan ini cuma diambil paling sedikit tiga helai rambut itu boleh ya itu diperbolehkan ini rukun haji dan um dan umrah kalau umrah tidak ada apa tidak ada wukuf di arofah mabid di muzdalifah tidak ada ya jadi seperti itu nah cukup anak-anak apa yang saya sampaikan ya semoga kalian faham dengan rukun-rukun haji dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan akan datang masih menjelaskan bab haji pesat akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh